Dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif selama peringatan HUD RI ke-79, Gabungan Satgas Humas Ops Damai Kartens 2024 dan Tim Perintis Sat Samapta Polres Mimika melaksanakan patroli dialogis di wilayah hukum Polres Mimika. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk memastikan perayaan kemerdekaan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Patroli dialogis dilakukan dengan pendekatan yang humanis, di mana personil yang melaksanakan patroli berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Selama kegiatan, mereka tidak hanya melakukan pengecekan keamanan, tetapi juga mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga. Melalui dialog ini, tim memberikan informasi terkait langkah-langkah pencegahan serta himbawan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman, terutama selama pelaksanaan peringatan HUD RI yang ke-79 ini dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan warga, sehingga suasana perayaan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombespol Bayu Suseno dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan patroli dialogis merupakan wujud nyata komitmen dan kerjasama dari Satgas Ops Damai Kartens 2024 dan Polres Mimika dalam menjaga sitkam tipmas selama pelaksanaan HUD RI yang ke-79 tetap aman dan kondusif. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV menggabarkan.